Konon katanya, zaman kolonial dulu nih, si Dicadas Pangeran ini, itu tempat pembuangan mayat. Pusat. Iya, dan kerap juga muncul penampakan ular raksasa, yes. Oh iya, iya sering-sering tuh. Tuh, disitu tuh. Sering katanya orang kalau ngeliat berita-berita ya, kalau ada mau kecelakaan tuh pasti ada ular turun, nyebrang, jalan, terus abis itu nggak lama kemudian ada kecelakaan. Terus ada hal unik lagi, yes. Nih ya, katanya untuk menghindari hal sial atau nasib sial, banyak supir-supir tuh buang putung rokok yang menyala saat melintas, biar hilang si sialnya gitu. Oh, berarti lagi rokok. Oh, buang langsung. Menyeramkan buat gue. Kalau lu pernah lewat situ? Gue jujur aja nggak pernah lewat sana ya, selalu ngelewatin, apa namanya, trans. Balik lagi bersama kami, yaitu, saya Byon B, kami berdua adalah, Padudu. Balik lagi di OtoPod kali ini, sahabat Oto, kita bakal bahas hal-hal menarik. Sebelum bahas hal-hal menarik lainnya, kita ngasih tau berita-berita terkini. Ada berita apa nih? Yang terbaru. Bapak-bapak banget itu, liatnya. Jadi, nih ada berita nih ya. Nih, beritanya menurut gue, wow sih ini, wow. Dua brand besar asal Jepang sama Korea, bakal bikin festival bareng. Festival maksudnya pameran kali ya? Ya, mungkin entah pameran, entah bikin ekshibisien. Soalnya, ini tuh brandnya, kita sebutkan ya brand. Toyota sama Hyundai, tapi yang bakal bikin festival tuh si Hyundai N sama Toyota Gazoo Racing. Oh, ini ya, performance-nya. Iya, performance-nya. Itu kan, itu bakal bikin tim baru atau gimana? Iya, pertanda apa ini? Ini seru banget sih, kita tungguin aja berita selanjutnya kayak gimana soal collab-nya Hyundai N dan Toyota GR-nya. Iya, ini event-nya ini bakal berlangsung bulan ini, tanggal 27 besok. Iya, menarik sih, menarik. Menarik ini. Dan ada, nah, gue gak kalah. Iya, coba. Gak kalah menarik nih, beritanya adalah, sebentar. Sebenarnya ini cukup, ini ya, cukup menyedihkan ya, sahabat Toto. Karena ini adalah desainer legendaris Mercy, si om Bruno Sacco, itu telah meninggalkan kita. Dia berpulang, turut berluka kita. Karena desainer si om Branko ini, ya benar ya, Bruno Sacco, disingkat. Bruno Sacco, Brungco. Brungco jadi Bruno Sacco. Ini tuh ngedesain mobil-mobil yang cukup terkenal. Iya, ikonik lah. Ikonik banget, kayak G-Class tuh, tanda tangan dia, karena dia pemimpinnya yang ngedesain G-Class. Terus kayak W126, terus ada lagi yang cikal bakalnya E-Class, itu berapa ya, bentar. Ya, itulah banyak lah. Iya. W201, W201 tuh termasuk dia tuh yang. Yang ikut buat desainnya. Iya. Jadi, ya agak, semoga, inilah, semoga berita ini menjadi doa yang baik buat si beliau. Dan semoga banyak penerus-penerus biar desain-desain mobil tuh makin bagus lah. Wow. Gak cuma di Mercy, tapi di mana-mana. Iya, di semua brand lah. Iya. Biar desainnya tuh makin wow, 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 wow. Kayak auto project. Yoi. Makin wow, 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 wow. Wow, dan auto keren. Yes. Apa lagi beritanya, Mas Kapil? Lu lagi? Apa beritanya, satu lagi? Satu lagi tuh ada aktor gitu ya. Oh iya. Aktor itu. Kino. Om Kino. Si John Wickwick. John Wickwick itu, si Om Kenurif, dia ikut balapan, guys. Betul, apa nama balapannya? Balapan apa ya? Tadi, Toyota Cup apa? Pokoknya, pokoknya ikutan balapan Toyota dah, dia pake GR86. Iya. Itu mau jualan tahu dia. Iya. Tahu versi modern. Iya. Tahu versi John Wick. Iya. Tahu bulat. Tahu bulat. Dadakan ya. Dadakan. Soalnya balapannya dadakan. Tiba-tiba. Tiba-tiba balap. Balap. Karena ini, ini juga cukup lama ya beritanya. Cuma kita masih, wow, 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 wow aja. Ternyata dia punya, apa ya? Skill berkendara, beneran. Iya, skill balap lah gitu-gitu. Ini dikira tuh, di film-filmnya dia cuma, apa namanya, pake stunman. Stunman, bener. Ternyata beneran. Dia punya skill. Ngeri banget sih skillnya. Oke. Bisa tembak-tembakan. Bisa acting. Bisa yang berkendara, itu skill komplit dan ngeri sekali. Iya, muka ganteng. Muka ganteng. Itu kan gak ngeri kalau muka ganteng. Iya, iya sih. Tapi kan paket lengkap dan komplit. Iya, iya. Bener. Dan si, yang gue suka dari Om Kino Riff ini, dia tuh pernah main film Konstantin. John Konstantin itu berantem lawan setan-setan lah. Lawan iblis-iblis serem dia masuk ke neraka gitu. Pokoknya itu seru banget lah. Ngomong-ngomong soal setan nih siapa Toto. Betul. Wah, bagus banget lagi berizinnya. Jadi sesuai dengan tema kita. Setan. Emang host. Host saya nih, host sempurna saya. Host sempurna. Mantap sekali sahabat Toto. Bidinya. Nah, ngomong-ngomong soal setan nih. Iya. Pasti orang Indonesia takut sama setan gak sih? Kalau jujur aja gue gak takut sebenarnya. Cuma kaget gue tuh. Gampang kagetan gue tuh. Kalau misalnya tiba-tiba nih ada film horror. Ujuk-ujuk jebret gitu. Wah. Kaget. Tapi kalau udah dikagetin sekali. Itu kan. Wididi. Iya. Wididi. Wididi. Gak boleh. Wididi. Iya. Iya. Lanjut. Iya itu. Lu takut gak? Takut sama setan gak? Saya hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ngeri banget. Bro. Tolong kasih backzone religi. Iya. Dengarkan lah. Ya iya. Tapi jujur aja. Walaupun gue gak punya ketakutan terhadap hantu. Cuma gue agak ngeri. Kalau di jalanan. Sepi. Terus kanan-kiri gak ada lampu. Tiba-tiba ada yang ngempel di belakang des. Itu tuh. Itu tuh bikin gue merinding aja. Gak kayak. Duh. Apa nih ya? Ada apa nih ya? Ada apa? Takutnya. Udah panik sendiri jadinya. Iya. Takutnya ada. Beneran ada setan. Kalau misalnya beneran ya. Ya gimana ya? Iya. Dan yang gue takutin selain setan adalah. Orang. Iya. Orang jahat gitu tuh. Begal. Jahat. Itu kan ngeri gitu. Iya ada begal. Makanya so kadang kalau ada jalanan gelap. Itu walaupun gue di mobil. Gue agak kenceng. Iya. Jadi gak di motor agak kenceng aja. Soalnya. Bahaya sih. Iya. Selain bahaya setan itu. Bahaya orang jahat. Iya. Orang jahat. Yang punya niat-niat gitu tuh. Makanya hati-hati guys. Betul. Dan ngomong-ngomong soal di jalanan seram. Iya. Kita bakal bahas berapa nih? Iya. Mungkin lima ya? Lima jalanan terseram. Iya. Lima. Indonesia. Betul. Di Indonesia dulu. Ntar kalau rame bikin part 2 di dunia. Betul sekali. Atau part 3-nya di negara tetangga. Boleh. Misalnya di Indonesia apa nih? Yang pertama. Yang pertama gak usah jauh-jauh dulu dah. Karena kita tinggal di Jakarta ya? Hmm. Kita kan tinggal di Jakarta. Ada di terowongan Kaseblankai. Iya. Dulu terkenal banget yang ada namanya kuntilanak merah. Iya. Makanya sampai dibikin film. Iya. Betul. Masuk terowongan. Terowongan. Terowongan itu harus klakson. Tiga kali. Tiga kali. Tidik. Baru bisa jalan. Iya itu. Nah itu jadi salah satu. Ya entah mitos. Entah benar. Ya. Kita belum pernah alamin. Cerita rakyat lah ya. Cerita rakyat itu. Tapi emang. Kenapa sih? Maksudnya kita. Kita ngeliat dari sisi. Ilmunya ya. Itu jalanan kan agak turun kan. Iya gini. Turun terus. Naik lagi. Naik lagi. Gitu. Itu mungkin hal itu ya. Yang membuat kecelakaan-kecelakaan itu. Bisa. Bisa jadi. Atau karena kawasannya tempat-tempat orang habis dugem. Atau gimana. Ya mungkin gitu. Atau kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah di sampingnya Kaseblankai itu kan ada kuburan ya. Kalau nggak salah. Nah itu. Kuburan jeruk-kurut. Iya. Iya bener ya. Iya nggak tau jeruk-kurut atau mana. Tapi di deket itu ada kuburan. Iya ada. Setahu gue. Jangan-jangan. Mungkin itu emang kuburan sebenarnya. Sebenarnya itu. Mungkin. Terus di gaya saya dibongkar. Bisa jadi kan. Bisa jadi. Gue nggak pernah tau ceritanya sebenarnya sih. Tapi itu jadi urban legend orang-orang Jakarta ya. Betul sekali. Sampai keluar Jakarta pun tahu gitu. Karena diliput. Diliput dibikin film tadi. Dipilipilim. Dan yang nggak kalah. Serem tuh ada. Kan itu ngomongin urban ya. Urban kan di kota. Ini tuh. Yang menurut gue serem lagi tuh. Apa namanya? Di Semarang. Sebelum Semarang sih. Alas Roban namanya. Iya itu ngeri sih. Lu punya cerita-cerita apa gitu nggak? Di Alas Roban. Lu kan sebagai orang Jawa. Iya. Gue dulu jaman. Sebelum. Ada tol Trans Jawa. Oke. Kan mau nggak mau dulu. Kalau lewat. Mau ke Semarang. Harus lewat jalan Alas Roban ini. Mau nggak mau. Dulu tuh emang. Jalanannya tuh. Menurut gue emang agak nyermin. Selain itu hutan-hutan. Kanan-kiri hutan. Jati kan ya. Jati. Terus. Penerangannya kurang. Kadang tuh. Biasanya ya. Kalau pagi tuh. Suka ada orang. Yang. Sorry sebelumnya. Kayak ngemis atau minta-minta. Tapi modelnya pakaiannya tuh senem ya. Beda senem. Kayak kita ngeliat di Ibu Kota kan. Kalau orang yang. Minta-minta. Atau ngemis tuh. Dananannya. Dananannya. Nggak nyermin lah. Biasa standar. Kalau pengalaman gue. Kalau lewat Alas Roban tuh biasanya. Boah pakai caping. Caping yang nyermin gitu. Misterius. Misterius gitu. Gimana mau. Ini ya. Iya. Udah takut duluan kan. Terus. Ditambah kontur jalannya dia tuh emang. Kalau dari arah Jakarta kesana. Itu emang kontur jalannya nurun. Iya. Dan agak kelok. Kelok-kelok gitu lah. Belokannya tuh agak lumayan tajam lah. Itu emang jadinya banyak kecelakaan lah disitu. Iya. Entah remblong. Entah macem-macem lah. Di situ. Jadi lumayan. Menyeramkan buat gue. Kalau lu pernah lewat situ. Gue jujur aja nggak pernah lewat sana ya. Selalu ngelewatin. Apa namanya. Trans Jakarta. Cocok. Trans Jakarta. Trans Jakarta. Trans Jakarta. Nanget Trans Jakarta. Trans Jakarta. Trans Jawa. Iya. Napa Trans Jakarta. Jadi naik. Bus. Itulah, pokoknya gue jarang pernah Eh, nggak pernah maksudnya Nggak pernah lewat si alas roban itu Cuma denger cerita-cerita aja lah Sebegimana menyeramkannya jalan-jalan itu Katanya ada yang sampai hilang Nggak balik lagi Banyak cerita-ceritanya sih Seperti itu Tapi, kalau menurut lu Ada jalanan yang serem lagi nggak? Selain ada setannya gitu Gimana? Sebenarnya ini Udah berapa kali kejadian ya Yang gue tau Lu mungkin pernah denger juga Di Cipu Larang Oh Di Cipu Larang yang KM sekitar KM 80-90 Iya ya Itu lumayan sering kejadian kecelakaan tuh disitu Itu karena basic Basic banget ya Kayaknya itu karena jalan ya Sebenarnya jalan itu Lurun, lurus Terus tiba-tiba berlok Iya, nurun belok gitu sih Dan Berapa kali ya Itu sebenarnya yang bener-bener Habis ke-expose tuh Setelah Ini Yang si Saiful Jamil tuh Istrinya meninggal disitu ya Oh iya Yang sampai Kecelakaan Kecelakaan sampai keluar mobil ya Nah kan habis dari itu tuh lumayan ke-expose Karena beberapa kejadian selanjutnya disitu lagi, disitu lagi, disitu lagi, disitu lagi Iya Jadi Orang nganggepnya Wah ini angker nih jalannya Padahal emang Kalau dari sisi sudut pandang gue ya Ya memang jalannya emang agak tricky Iya Kalau meleng dikit itu tuh bahaya Iya bahaya Apalagi turunan, kecepatannya tinggi Wah Tiba-tiba belok Iya Itu kan yang bikin Kadang kaget Gak siap Atau Kita lagi rame-rame Banyak mobil depan Mobil depannya gak siap itu Itu yang Bahaya biasanya Karena gak hindarin Ngehindarin Orang-orang yang Kayak gitu Makanya buat sahabat-sahabat ini Kalau Pakai kendaraan Mau itu Kendaraan roda 2, roda 4, roda 6, roda 10 Hati-hati Iya Pokoknya itu Jangan Inilah Jangan Menggampangkan jalan raya Jangan terlena Betul Harus hati-hati Karena Ada anak Keluarga Yang menunggu di rumah Yang mau anak Kalau istri Mau keluarga Ada yang menunggu di rumah Jadi harus hati-hati Apalagi nih Terus Dua terakhir nih Ini Namanya cukup Sering kedengeran sih Yang pertama tuh Ada Cadas Pangeran Itu di Sumedang Itu Di berita sering banget sih Iya Muncul tuh Itu kan biasanya ada orang yang Apa Horror nih Iya Jalanan ini Tapi emang Jalanannya selain ada Hal mistisnya Itu tuh Emang mengerikan Jalannya Iya Kan namanya juga Cadas ya Cadas tuh kan batu-batu Nah itu posisinya tuh Di tebing-tebing gitu Jalanannya Ditambah lagi Banyak kendaraan-kendaraan besar Iya Truk-truk gitu Itu tuh yang Yang repotin lah Sebenernya Kalau misalnya emang Gak siap Dengan kondisi jalanan itu Takutnya Kaget Kebanyakan orang Ada kasus apa Selain itu Apa Menurut Menurut FIFA nih Gue ngambil mutipnya dari FIFA Oke Beritanya dari FIFA Konon katanya Zaman Zaman kolonial dulu nih Si Dicadas Pangeran ini Itu Tempat pembuangan mayat Pusat Iya Dan kerap juga muncul penampakan Ular raksasa Oh iya Iya sering-sering tuh Disitu tuh Sering katanya orang Kalau Kalau Ngeliat berita-berita ya Kalau ada mau kecelakaan tuh Pasti ada ular turun Nyebrang jalanan Terus abis itu Gak lama kemudian ada kecelakaan Kayak gitu-gitu tuh Berarti emang Iya nih Cocok ini Kata FIFA.co.id Penampakan ular apa? Ular raksasa Ular raksasa Segede apa? Tapi ngeri juga lah ya Iya ngeri lah Ditambah lagi Zaman pangeran itu kan panjang Iya Jalan itu panjang Capek Kelok-kelok Kayak jalan Kalau dari Apa namanya? Dari Bandung Mau ke Jawa Lewat jalur selatan Iya Ya emang itu jalurnya sih Iya kan Terus 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 Belok-belok Terus Jalannya Jalannya gak terlalu Besar juga kan Kayaknya Iya Setau gue ya Apalagi disana Mobil-mobil yang besar Kayak bus Terk itu kenceng-kenceng Iya Itu Itu cukup Harus ber Hati-hati Harus berhati-hati Dimanapun kalian berada Di jalan apapun Apa lagi mas? Ada lagi nih Yang terakhir nih Yang terakhir Yang terakhir juga Sebenernya ini Terkenal juga Apa? Namanya kayak Nama orang sebenernya Tanjakan Emen Namanya Tanjakan Emen Gue baru denger tuh Tanjakan Emen itu dimana? Ini di antara Bandung sama Subang Bandung sama Subang? Hmm Baik Kita dikelar Jauh banget Gue baca nih ya Tanjakan satu ini Punya cerita Mistris yang Populer katanya Kata Viva lagi nih Iya Orang meyakini bahwa Tanjakan Emen Dihuni oleh banyak Makhluk tidak Kasat nota Katanya sering Muncul tiba-tiba Di tengah jalan Nah itu ya Yang ngagetin tuh Iya Selain di film horror Juga di dunia nyata Suka ngagetin Tiba-tiba Takutnya orang beneran Kita tabrak kan Iya Bahaya Malah jadi kriminal ya Terus ada hal unik lagi Yes Nih ya Katanya untuk menghindari Hal sial Atau nasib sial Banyak supir-supir tuh Buang putung rokok Yang menyala Saat melintas Biar ilang Si sialnya Oh berarti lagi Rokok Buang langsung Tapi tanpa dimati Iya Harus nyala Disisai Harus nyala Oh gitu Iya menarik ya Iya Kalau di Indonesia Memang Ada aja Ada aja Ritual-ritual Yang harus Dilakuin Dilakukan Ada Kayak Tadi di Kasabelangka Harus kelakson tiga kali Ini tadi Harus buang putung rokok Ya macem-macem lah Ya juga namanya Menghormati ya Iya Betul sekali Menghormati aja Itu Kita Lakukan budayanya aja Lengah Ya Ya balik lagi ya Percaya atau Enggak percaya Itu Balik lagi ke Diri kalian Masing-masing Mau percaya Mau enggak Itu Mungkin Ya itu tadi Keyakinan Masing-masing lah Betul Ya Macem-macem ya Jalanan di Indonesia Itu Karena mungkin Budaya Indonesia Juga Sangat erat Dengan Hal-hal Mistis Yes Mungkin ada Dikait-kaitan lah Dengan Misalnya Jalannya Enggak Enggak Apa namanya ya Enggak Layak gitu Sebenarnya Enggak layak Harus diperbaiki lagi Ntar kalau ada kecelakaan Dibilang Wah ini ada ini Tapi ya Jangan lah Jangan Jangan meremehkan jalanan Iya Tetap harus Hati-hati Maupun itu Ada Berita mistisnya Ada Cerita rakyat Atau enggak Itu Kalian Harus hati-hati Hati-hati Ponya Kalau berkendara Kan itu Nyawanya kan cuma satu ya Iya Bukan ke kucing Nyawanya 12 9 Banyak banget 12 Siapa pemain bola 11 12 sama wasit Iya Ya itulah Menarik sekali ya Sake Toto Hal-hal Mistis kayak gini Dan Kalau kalian juga Pengen Dapetin Aksesoris Bridge 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 Ini agak An Kali ini kurang bagus ya Ini kita punya Barang-barang Terbaik Barang-barang terbaik Nih Sahabat Toto Contohnya nih Buat barang-barang esensial Betul Sahabat Toto Contohnya ada disini Adistable headrest pillow Dari Auto Project ini Itu berguna banget Dan kalian pasti butuhkan Karena Saat berkendara Itu pasti Cuma bagian Kepala belakangnya doang Yang tersangga Tapi tengkuk Dan bagian punggung sini Disini tuh gak Gak tersangga Makanya ini tuh Biar menyangga Biar gak Begitu capek lah Kadang kan kalau habis nyetir Itu pegel-pegel gitu kan Ini tuh adalah Solusi Dari masalah Pegel-pegel leher Kalian Saat berkendara Betul Karena gue pake Di mobil gue Selain itu bantal ya Di belakangnya Dia tuh ada Buat phone holder Sama hangernya Betul Jadi Multifungsi nih mobil Mobil lagi Barangnya Karena penumpang belakang Bisa taruh handphone disitu Pet Naruh barang juga Pet juga bisa disitu Tablet Bisa bantung barang Kalau yang ini Apa nih Ini adalah Bantal Waste support cushion Ini sih Lebih ke bantal ya Selain bisa buat Naruh di bagian punggung sini Ini Nyaman banget Kalau dipel loh Oh Jadi gini Jadi kalian istirahat gitu Misalnya Butuh pegangan gitu ya Set Bantal ini Cocok buat sih Soalnya Selain empuk Bahannya sih Gila lembut banget Lembut ya Enak ya Enak banget sih ini Kayaknya gue juga Mau deh pake yang itu Iya makanya Nanti Kalau sahabat Toto Juga mau Dengan Aksesoris ini Atau yang lain Yang ada di belakang ini Kalian bisa langsung aja Beli di Toko variasi terdekat Di kota kalian Dan pastikan itu Barangnya itu Asli dari Autoproject Atau kalian langsung aja Datengin Autorize dealernya nih Sahabat Toto Autorize dealer Dari Autoproject Atau Kalau mau Yang lebih Enak lagi Jika kota kalian Udah ada Autoproject garage Mampir langsung Mampir aja langsung Ambil-ambil barang Langsung Bilang lah Ke sales Dan Sama Mekaniknya Nanti dipasangin Atau kalian mager Karena cuma barang esensial doang Gak punya waktu Buat keluar Kalian bisa langsung aja Pesen di E-commerce Ada di Tokopedia Shopee dan Bibi Cari aja di Autoproject Sama di Tik Tok Sama di Tik Tok juga bisa Iya di Tik Tok juga Kalian bisa check out juga nih Sama Toto Terus Jangan lupa Buat Pastiin barangnya Semua asli dari Autoproject Betul sekali Jangan lupa juga Main ke social media kita Yang lain Ada di Instagram Dan di Tik Tok Tik Tok At Autoproject Betul Yaudah Sekian dulu Mungkin video Autoproject kali ini Mungkin Kalau ada yang punya ide Kita mau bahas apa lagi Bisa tulis di Iya Kolom komentar Atau kalian tadi punya Apa namanya History Yang Pengalaman serem Kalian bisa langsung aja Tulis kolom komentar Apa pengalaman seremnya Coba kita bandingkan nih Seberapa serem sih emang Pengalamannya Dengan muka saya Oh enggak Oh enggak lah Kalau muka bapakan ya Serem sih Iya Serem Udah Autoproject Bikin mobil Autokre Amin Subtitul